Intro Hubungan dengan perayaan Pasca 2013 Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk melihat perangkaian kegiatan acara Pasca Di gereja katedral, salah satu gereja pekuah yang ada di Kopa Jakarta Salah satu proses yang ada dalam kegiatan ini adalah tablo Seperti apa proses tablo? Sebentar terakhir, umat Kristiani telah memasuki pegan suci Pekan di mana terdapat 4 hari perayaan semplau yang merupakan inti dari spiritualitas hidup umat Kristiani Dimulai dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung dan Pembeli Puncak di Minggu Pasca Gereja Ratedral mempunyai nama resmi yaitu Santa Maria Pelindung diangkat ke surga Ada 3 menara di gereja katedral, yaitu Menara Benteng Daud, Menara Gading dan Menara Angelus Day Menara ini dibuat dari besi Bagian bawah menara didatangkan dari Belanda Dan bagian atas dibuat di Batak Fiat Bangunan bergaya neogotik Eropa dengan luas 1200 meter persegi Pastinya akan memberikan suasana keagungan yang berbeda Sebagai gereja tertua yang ada di kota Jakarta Gereja katedral yang dibangun pada zaman kolonial Belanda tahun 1891 pun Menjadi tempat mayoritas umat Kristiani di Jakarta Untuk beribadah, pengenang dan merayakan perayaan pasca serta ibadah lainnya Pada tahun ini perayaan pasca di gereja katedral Jakarta Memiliki tema makin beriman, makin bersaudara, makin berbela rasa Pasca sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yang berarti lewat atau Tuhan lewat Dalam perjanjian baru, pasca menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus di salib Pengorbanan itu membebaskan manusia dari seluruh pergudakan dosa Pasca bisa disebutkan sebagai tindakan Allah mengasihi manusia Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Pengorbanan ini bertujuan menyelesaikan dosa dan memberi keselamatan Oleh karena itu, untuk mengenang dan mengingatkan kembali pengorbanan Yesus Kristus terhadap umat di dunia Biasanya ditandai dengan prosesi tablo, kesensaraan, penyaliban, dan wafatnya Yesus Kristus Kita umatnya diingatkan kembali Bahwa Tuhan Yesus itu berkorban melewati resepansi seperti ini Mau gak kita mengikuti dia yang sudah ajarannya dia Mengamalkannya di dalam kehidupan masyarakat Setelah dia mau menembus dosa manusia Yang dia mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia di dunia ini Jadi kita lebih pada diingatkan kembali lagi Bagaimana kita mau mengikuti iman kita menjadi yang sejatinya seperti Tuhan Yesus Kristus Tablo merupakan visualisasi kisah sengsara Yesus dalam bentuk teaterikal Yang diperagakan 50 pemain dari teater seni dan budaya katedral Misalkan bagaimana sengsaranya Yesus yang harus memangku skalib di jalan kesengsaraan Atau jalan penderitaan dari Via Dolorosa menuju Kalfari Di sepanjang perjalanan inilah Yesus disiksa, dicambuk, dipukuli hingga akhirnya tubuhnya disalis dan wafat Setelah itu umat Kristiani mempercayai hari Pasca Sesaat setelah Yesus wafat sebagai kehidupan baru Dimana Yesus diangkat menjadi Allah dari pengorbanannya tersebut Dan diperingati setiap tahunnya oleh seluruh umat Kristiani di dunia Terima kasih telah menonton